Intro Ibu masih dikasih kesehatan Ibu itu bisa sembuh karena uang dari aku, Bu Astagfirullahaladzim, Kak Tasya udah cerita semuanya sama Ibu Tentang kamu mau menikah dengan Pak Danu Aduh, Ibu tuh ya Masih bagus dikasih uang Masih aja ngomong kayak gitu Ini kan bukan masalah uang Tapi masalah persyaratan kamu meminjam uangnya itu Kenapa harus menikah dengan Pak Danu Usia kalian itu terlalu jauh, Nak Ini tuh bukan perkara soal umur Tapi soal uang Kalau dia lebih tua, malah lebih bagus dong Dia bisa mati duluan Kalau dia mati duluan Kita akan dapat harta yang banyak, Bu Kita akan dapat uang Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim, Kak Jangan kayak gitu, Nak Nikah itu adalah hal yang sakral Ibadah karena Allah Bukan karena harta Ibu ini jangan sok suci deh Emangnya Ibu sembuh karena ibadah? Karena uang, Ibu Udah deh Pokoknya aku dengan Pak Danu akan nikah Jadi Ibu harus terus tui pernikahan kita Allah 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 Astagfirullahaladzim, Ayoda mau kita masuk ya Ayo Rama, ngapain kamu disini? Pergi sana. Shhh, sayang, aku kesini menyebut kamu. Kita pergi jauh, aku akan nikahin kamu. Dan aku janji bakal ngajak kamu pergi jauh dan ngasih kamu uang banyak. Rama, aku kan udah bilang sama kamu, aku tuh butuh yang pasti. Kamu tuh belum pasti tau. Pak Dano itu udah kaya raya, uangnya pun juga banyak. Dan dia punya banyak tanah, sedangkan kamu. Tania, ingat ya, kamu itu udah anggap aku apa. Aku ini pacar kamu, calon suami kamu. Rama, lupain aku. Hubungan kita cuma hanya masa lalu, Rama. Aku tuh butuh uang yang banyak. 25. Mana Tania? Lama banget. Sabar sebentar ya, Pak. Malah Tania mungkin lemah si dirias. Mungkin sebentar lagi. Bentar, bentar terus. Kalau gak mau itu bilang. Biar saya minta uang yang sudah saya transfer ke Tania. Bu, biar saya cek ke dalam ya. Biar saya cek ke dalam ya. Pokoknya kamu harus ikut aku. Ayo. Rama, Rama, Rama. Tasya, 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 Tasya. Tasya, 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 Tasya. Lepas ini. Lepas ini, Pak. Lepas ini, Pak. Tasya, Tasya, Tasya. Tasya, Tasya. Tak, Tasya, tolong Tasya. Aduh. Bu, tolong bu. Katanya ya, bu. Katanya apa? Kak Tania gak ada Dia diculik sama Rama Kalian kejar Tania Mbak Bos, kita berdua telah nyejak Kurang ajar Jadi gimana ini Pak Danuk? Pernikahnya mau dilanjut atau enggak? Lanjutkan Karena Tania tidak ada Sebagai gantinya Tasya yang meningkatkan saya Eh Jaga bicara kamu ya Jaga Tasya ini pacar saya Dan kami akan segera menikah Ngerti? Jadi kalau ngomong Jangan salah sembarang ngomong Ngerti? Maaf Pak Danuk Tapi Pak Danuk Gak mungkin menikah dengan Tasya Kenapa gak mungkin? Hah? Saya sudah pinjamkan uang sama Tania Sebagai gantinya Tasya yang harus menikah dengan saya Pak Danuk Saya mohon Saya mohon Jangan paksa saya untuk menikah dengan Bapak Karena saya berencana nikah dengan Dimas Pak Dengar gak? Hmm? Kalau kamu tidak mau menikah Dimas Pak Gak apa-apa Karena saya sudah memberikan uang untuk Tania Uang untuk pengobatan ibu kamu Dan uang mahar sebesar 300 juta Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kenapa Uang mahar itu begitu besar? Kok Tania gak cerita sama kita nak? Kalian pikir saya bohong Saya punya bukti Bukti transoran kerkening Tania Sesuai kesepakatan saya dengan Tania Bagaimana caranya Kami mau gantinya Uang sebanyak itu Udah bu Tasya Kamu gak usah khawatir ya Aku bakalan berjuang sekuat aku Aku bakalan kerja keras Aku bakalan lunasin hutangnya dia Bagaimana kamu bakal lunasin? Hmm? Apa yang gak mungkin? Hmm? Semua bakalan saya lakukan buat Tasya Karena saya sayang sama Tasya Dan saya gak bakalan biarin Tasya Nikah sama om-om Kayak kamu Eh! Jaga omongan kau! Pak Danuk Saya janji saya akan bayar semua hutang kakak saya Tapi saya lucu ya pak Saya mau uang saya cash hari ini juga Kalau kamu tidak bisa kembalikan Sebagai jaminannya Ibu kamu yang akan saya bawa Sekalian ibu kamu akan saya jadikan pembantu di rumah saya Pak saya mohon pak Tolong jangan bawa ibu saya Gak apa-apa nak Gak apa-apa Biar ibu aja jadi penggantinya Yang penting kamu gak menikah dengan pak Danuk nak Enggak bu Ibu lagi sakit Ibu gak boleh ikuti rumah pak Danuk Kalau gitu Biar saya nikah sama pak Danuk Tasya kamu ngomong apa? Kamu mau nikah sama dia? Kamu nikah sama dia? Aku yang gak rela Aku gak sudi Maafin aku Dimas Aku harus ngakuin ini demi ibu Aku gak rela liat ibu disiksa nanti di rumah pak Danuk Enggak Syah kamu pikirin baik-baik Syah Pikirin baik-baik Diam kamu Jangan pernah kamu pengaruh Tasya Kalian Bawa dia pergi Syah bos Awas lo ah Awas Syah dengerin aku Syah Jangan mau nikah sama dia Ayo Tasya Kita lanjutkan pernikahan kita Jangan ada Ibu Ibu Jangan Tasya Tasya Terima kasih telah menonton!